Fraksi Partai Gerakan di Indonesia Raya memberikan pandangan umum terhadap praperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APWD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2023 Jubat Siang. Pandangan umum tersebut disampaikan Asmuli dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinand Solehin di Ruang Sidang DPRD Sambas. Pandangan umum tersebut disampaikan Asmuli dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas. Pandangan umum tersebut disampaikan Asmuli dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas padarockner itu juga disampaikan Asmuli dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas tahun anggaran. aletana dan realisasi pendapatan yang tidak tercapai selain hal tersebut kami dari praksi gerakan Indonesia Raya tentu memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bupati Sambos karena dengan keterbatasan antara dalam APBD Bupati mampu memberikan pembangunan melalui skema pembangunan wang APBD baik pembangunan jembatan surau semua pun untuk bantuan-bantuan sosial yang langsung diberikan kepada penerima maka khususnya masyarakat disini tentu kami berharap dengan terobosan-terobosan pembangunan ini akan terus dilakukan untuk dapat dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat harapan kita untuk bertanggung jawaban antara pendapatan pelajar daerah tahun 2023 kita akan terus mendapatkan kembali mendapatkan kembali predikat penilaian wajar tanpa penerjualan sebagai cerminan dari keseluruhan kita bersama untuk melakukan melakukan kebenaran terhadap kerja pemerintahan daerah apapun kebicaraan kebicaraan demikian pandangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih sampai 14 tahun 2024 ketua anuari sekretaris yang penyakit yang penyakit saya dengar semuanya csm tv madahkannya di selamat menikmati